Alba Fuad, artis lawas tahun 90-an, ditahan polisi pada 20 Februari 2012 lalu. Polisi yang menggeledah rumahnya menemukan 0,5 gram syabu dan bong alat penghisap syabu. Mantan penyanyi cilik Iyut Bing Selamat tertangkap pada Maret 2012 di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat. Dari tangan putri aktor gawakan Bing Selamat ini, polisi menyita 0,4 gram syabu lengkap dengan alat hisapnya. Andika tertangkap tangan mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada 11 Maret 2011 lalu. Atas kasusnya ini, Andika dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Sami Simorangkir, mantan vokalis band Kris Pati ditangkap di kamar kos di kawasan Setia Budi, Jakarta pada 2 Februari 2010. Polisi menemukan sisa syabu-syabu dalam plastik seberat 0,3366 gram dan alat hisap berikut cangklong. Atas kasus ini, Sami difonis satu tahun penjara. Yoyo drummer Ben Padi tertangkap tangan memiliki 0,5 gram syabu di sebuah apartemen pada 27 Februari 2011. Pemilik nama asli Surendro Prasetyo difonis satu tahun penjara. Pesinetron Revaldo dua kali tersandung kasus narkoba. Kasus pertama pada 10 April 2006 dengan barang bukti syabu seberat 1 gram, ganja dan pil ekstasi. Pada kasus kedua, ia terjerat syabu seberat 62 gram dan satu paket ganja di kawasan Jakarta Barat pada 20 Juli 2010. Adik artis Ayu Azari ini tertangkap memesan syabu pada Senin 23 Agustus 2010. Sebelumnya pada 2003, ia juga masuk penjara karena kasus yang sama. Pesinetron Shila Marsya tertangkap di Jakarta Utara pada pertengahan tahun 2008 lalu. Penyanyi rock legendaris Ahmad Albar ditangkap polisi pada 26 September 2007 di rumahnya. Ia dituding terlibat kasus penemuan 490 ribu putir ekstasi di apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat. Artis senior Roy Martin tertangkap saat pesta syabu-syabu di Novotel Hotel Surabaya pada 13 November 2007. Sebelumnya pada 2 Februari 2006, Roy Martin juga tertangkap atas kepemilikan 3 gram syabu-syabu. Roy sempat menekam di penjara selama 9 bulan. Gerizka, pemen film The Beaches ditangkap pada 21 September 2007 atas kepemilikan syabu-syabu seberat 0,3 gram. Pencipta lagu Barcelona, Faris RM ditangkap karena kedapatan memiliki 1,5 linting ganja seberat 5 gram pada 28 Oktober 2007.